Konsep Asuransi Syariah Hai, sekarang kita berada di topik pembelajaran konsep asuransi syariah. Sebelumnya, kita kenali terlebih dahulu sejarah asuransi syariah. Banyak ensiklopedi Islam yang membenarkan fakta bahwa praktek asuransi syariah berasal dari adat suku-suku Arab kuno. Praktek tersebut disebut dengan Al-Aqilah. Bahwa ketika seorang anggota suku terbunuh oleh seorang anggota suku lain, maka keluarga korban akan dibayar dengan sejumlah uang darah atau diyat sebagai kompensasi keluarga dekat si pembunuh. Para keluarga dekat atau Al-Aqilah diharuskan membayar uang darah atas nama si pembunuh. Sementara dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radiallahu Anhu yang berkata bahwa suatu ketika ada dua perempuan dari suku Huzaili berseteru ketika salah seorang di antara mereka memukul salah seorang lainnya dengan sebuah batu yang membunuh salah seorang perempuan berikut janin yang dikandungnya. Keluarga korban membawa kasus ini kepada pengadilan yang memberikan sebuah keputusan bahwa kompensasi bagi kematian bayi adalah membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan. Sedangkan kompensasi bagi kematian perempuan tersebut adalah uang darah atau diyat yang dibayarkan oleh Akilah atau keluarga dari garis ayah dari si pembunuh. Dari sinilah dikenal konsep al-laki lah, yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, pewaris korban akan dibayar dengan uang darah atau diyat sebagai kompensasi saudara terdekat dari yang terbunuh. Terdapat perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan non-syariah, baik filosofi maupun dasar hukum yang digunakan. Dari filosofi dan dasar hukum yang digunakan itulah, asuransi syariah memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan asuransi non-syariah. Karakteristik asuransi syariah diantaranya universal, adil, transparan, fleksibel, dan tolong-menolong. Perhatikan setiap karakteristik yang dimiliki oleh asuransi syariah. Hal lain yang membedakan asuransi syariah dengan non-syariah adalah konsep yang dianut. Dalam hal berbagi risiko, akad kontrak, pengelolaan kontribusi, dan surplus atau defisit underwriting. Berbagi risiko atau risk sharing. Dalam asuransi syariah, sekumpulan orang akan saling membantu dan tolong-menolong, saling menjamin dan bekerjasama dengan cara mengumpulkan dana hibah atau iuran tab baru. Dana tab baru digunakan untuk menolong nasabah yang terkena risiko, saling menanggung, dengan niat atau motivasi tolong-menolong antar sesama nasabah. Apabila terjadi klaim, maka dana atau uang pertanggungan dicairkan dari dana tab baru. Pengelola dana Pengelola adalah sebagai pihak yang melakukan administrasi risiko dan pengelolaan investasi atas nama nasabah, serta mengelola dana tab baru. Iuran tab baru Iuran tab baru merupakan sumbangan atau donasi. Setiap nasabah memberikan sumbangan atau mendermakan sebagian dari kontribusi untuk menolong nasabah lainnya dalam menghadapi musibah. Dana tab baru Kumpulan dana yang berasal dari kontribusi nasabah yang dimaksudkan untuk membayar santunan kepada nasabah yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak, sesuai dengan akad tab baru yang disepakati. Hal lain yang membedakan asuransi syariah dengan non-syariah adalah dalam hal akad kontrak. Terdapat dua akad, yaitu akad tijero dan akad tab baru. Akad yang digunakan antara perusahaan dengan nasabah merupakan tijero atau komersial atau profit atas wakala yang memberikan kuasa terhadap perusahaan agar mengelola dana kontribusi. Dalam hal ini, pengelola mendapatkan pi atau ujro sehingga akadnya menjadi wakala di ujro. Sementara akad antara nasabah dengan nasabah berupa akad tab baru atau saling membantu, tolong menolong, saling menjamin bila terdapat nasabah terkena risiko, maka anggota nasabah lainnya membantu berupa uang santunan yang sifatnya hibah. Pengelolaan dana di asuransi syariah menggunakan konsep pembagian yang jelas di awal. Dalam akad sudah mengatur dengan jelas berapa porsi pengelola dan porsi untuk risiko. Dana nasabah yang dikontribusikan akan dibagi sebagian untuk iuran tab baru, COI atau COR atau biaya asuransi, lalu sebagian untuk diinvestasikan sesuai pilihan nasabah di awal buka kontrak polis syariah, fix, balance, equity, dan untuk biaya atau ujro atau komisi kepada perusahaan sebagai pengelola. Surplus atau defisit underwriting, kelebihan atau kekurangan penerimaan atas pengeluaran dari dana tab baru untuk tahun berjalan, 1 Januari sampai 31 Desember, yang termasuk di dalam penerimaan meliputi tab baru tahun berjalan, klaim, penerimaan lain dari reasuransi, cadangan premi tahun sebelumnya, cadangan untuk klaim-klaim yang belum dibayar di akhir tahun sebelumnya, dan penerimaan lainnya apabila ada. Sedangkan pengeluaran mencakup klaim, biaya resmi yang dibayarkan di tahun berjalan, ujro, cadangan premi tahun berjalan, cadangan untuk klaim-klaim yang belum dibayar pada akhir tahun berjalan, kerugian-kerugian yang dipindahkan dari perhitungan tahun sebelumnya, dan pengeluaran lainnya apabila ada. Siapa saja nasabah yang berhak bila terjadi surplus underwriting? 1. Usia polis minimal 12 bulan 2. Polis aktif, tidak laps 3. Tidak klaim sepanjang tahun berjalan 1 Januari sampai 31 Desember Asuransi syariah menetapkan beberapa larangan dalam pengelolaan dana yang dikumpulkan dari para peserta. Agar lebih mudah mengingat larangan yang dimaksud, ingat saja, salah satu waktu sholat umat Islam, yaitu maghrib. Maghrib merupakan kependekan dari masyir, goror, dan ribah. Judi atau gambling tidak dianjurkan, bahkan kerap dilarang. Bukan hanya ajaran agama melarang, namun bernegara pun melarang praktik judi, sedangkan sikap gambling berdampak pada kesengsaraan kerugian. Masyir, judi atau gambling, maksudnya ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan, maka harus kita hindari dari praktek semacam ini. Goror, di mana ada terdapat ketidakjelasan berupa objek atau kualitasnya atau harganya waktu penyerahannya. Asuransi syariah menggunakan aspek sharing of risk, saling berbagi risiko antar sesama nasabah. Bila terjadi risiko, maka goror dapat dihindari, karena sesama nasabah ada unsur kerelaan saling membantu terhadap nasabah yang tertimpa musibah, yang dana klaimnya berasal dari dana tab baru. Riba merupakan pertukaran barang yang sama, namun nilainya berbeda. Pada asuransi syariah, terhindar dari praktek riba karena bertumpu pada akad tab baru, saling tolong menolong sesama nasabah, sehingga pemberian dana santunan atau klaim yang diterima ahli waris, aspeknya hibah, bukan pertukaran uang dengan nilai yang berbeda. Keputusan DSN No. 3 Tahun 2000 Tentang Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Tugas Dewan Pengawas Syariah Sebagai nasihat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah, dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Dewan Syariah dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa DSN. Fungsi Dewan Pengawas Syariah diantaranya mengikuti fatwa, mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan, dan prinsip syariah yang telah difatwakan DSN, melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan Lembaga Keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, minimal 6 kali pertemuan meeting dalam setahun. Asuransi menjamin kebahagiaan bisa terus berlanjut.